Intro Universitas Ubudiah Indonesia menggelar proses wisuda bagi 226 lulusan sarjana angkatan 13 tahun ajaran 2023-2024 dari 3 fakultas. Prosesi tersebut berlangsung di gedung AAC Dayan Daud, Banda Aceh pada Senin 19 Februari tahun 2024. Rektor Universitas Ubudiah Indonesia Prof. Ejang Dr. Marniati SEMKES dalam pidatonya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah lulus. Prof. Marniati berharap para lulusan Universitas Ubudiah Indonesia dapat menambah kematangan intelektual, emosional, maupun pengalaman yang diperoleh selama berkuliah di UUI. Para pidatonya yang membahas tema terkait inovasi pendidikan ke arah revolusi industri 4.0 menuju pembangunan yang berkelanjutan. Prof. Marniati mengatakan pendidikan tinggi organisasi paling sempurna sebagai rujukan inovasi dan paling responsif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ia mengatakan lulusan Universitas Ubudiah Indonesia paling progresif, terbuka terhadap perubahan, dan paling agresif dalam melakukan terobosan serta mampu antisipatif dalam menatap masa depan akan menjadi pemenang. Era digitalisasi lanjutnya memang memiliki beberapa akibat negatif, namun banyak pula kesempatan positif yang bisa diambil sebagai peluang untuk dapat menjadi pemenang. Syukuran Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan acara wisuda yang ke-13, yaitu wisuda mahasiswa Universitas Ubudiah Indonesia yang hari ini juga berhadir tetamu kita yang istimewa dari negara China sekaligus melakukan MOU dengan Universitas Ubudiah Indonesia dalam rangka penerimaan mahasiswa asing tahun 2024. Sekaligus juga hadir dari pihak penghubung dari Malaysia untuk mengisi pada acara wisuda kali ini. Turut hadir, anggota Komisi 10 Fraksi P3 DPR RI Hajah Iliza Saaduddin Jamal SE memberikan orasi ilmiah bertema pendidikan karakter menuju generasi emas. Dalam orasinya, Iliza mengamanatkan bahwa mahasiswa dan mahasiswi adalah agen perubahan bagi kehidupan bangsa yang lebih baik. Harapannya kepada para lulusan Universitas Ubudiah Indonesia untuk terus belajar dan menimba ilmu tidak hanya di bangku kuliah serta tidak melupakan dan menjaga nama baik kampus. Turut hadir dalam prosesi wisuda lulusan angkatan ke-13 tahun ajaran 2023-2024 Universitas Ubudiah Indonesia, PLT Khabak Umum LL Dikti, wilayah 13 Aceh, Syafi'i, SEMSIAK, Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Kesejahteraan, dan STM Ardiansyah SST PMSI, Pimpinan dan Anggota ABB PTSI Wilayah Aceh, Dan Ramil Syahkwala, Kapolsek Syahkwala, Pimpinan dan Anggota Senat Universitas Ubudiah Indonesia, Wakil Rektor dan Seluruh Sivitas Akademika Universitas Ubudiah Indonesia, serta para orang tua dan wali wisudawan dan wisudawati Universitas Ubudiah Indonesia. Dari Kota Banda Aceh, Tim Liputan Nibion TV melaporkan.